Intro Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Hakiki Benar banget Kita dengerin dulu nih Tess Asani Berita sepekan di kota Tanggela Intro Nah jadi kita pertama hadir dari Dinas Perhubungan Kota Tanggela Yang melakukan rekayasa lalu lintas Jadi nih informasinya Dalam rangka perbaikan jembatan sisa dani A Yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perimahan Rakyat atau PUPR Atas rekomendasi dari BPTJ di sub melakukan rekayasa Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari arah Kali Pasir Yang menuju ke Cimone, Ortista ataupun Iman Bonjol Mungkin agak sedikit berbelok ke kanan dan yutun Ya untuk mengikuti jembatan Cisadanebe Jadi nanti untuk yang anak otista bisa mengambil ke jalur kanan Sedangkan untuk ke Cimone dan ke arah Iman Bonjol Bisa mengambil jalur kiri untuk mengarah ke jalan baru berendeng Seperti itu Dan nanti juga akan ada rambu-rambu yang diberitahukan oleh di sub Agar teman-teman tidak kesasar pastinya Nah diinformasikan rekayasa ini akan berlangsung Kurang lebih selama satu tahun setengah Sepanjang jembatan Cisadane diperbaikin Namun jika memang dirasa rekayasa ini berjalan dengan baik Mungkin nanti rekayasa ini akan terus diberlakukan Seperti itu Jadi seperti itu Sobat Tanggerang aku juga punya berita nih Ada berita dari FKTS yaitu Forum Kota Tanggerang Sehat Mengunjungi sejumlah wilayah yang ada di Kota Tanggerang Verifikasi ini dilakukan untuk menilai tentunya kantor yang sehat Yang bersih, yang aman, nyaman Sehingga goalsnya pasti untuk masyarakat Ketika nanti masyarakat berkunjung atau ke kantor-kantor tersebut Dan ingin mendapatkan pelayanan publik Sehingga merasakan kantor yang sehat, aman, nyaman Sehingga interaksi yang dilakukannya juga berjalan dengan sangat lancar Dan baik tentunya Betul Nah selanjutnya hadir dari Dina Sosial Jadi terletak di Jalan Iskandar Muda Nomor 1 RT 01 RW 02 Kerulahan Mekansari, Kecamatan Negara Sari Kota Tanggerang sejak 2017 selam Dina Sosial ini punya Rumah Perlindungan Sosial atau RPS Nah jadi buat teman-teman atau Sobat Tanggerang Yang memang menemukan masyarakat ataupun orang Yang ada di pinggir jalan misalnya Yang dianggap lantar Itu bisa menghubungi Dina Sosial melalui akun official Instagramnya Nah disitu ada kontak personnya Kalian bisa hubungin ya Dan informasikan dimana orang lantar tersebut berada Jadi nantinya akan dibawa oleh tim reaksi cepat dan Dina Sosial Untuk ditangani Jadi RPS ini tidak hanya rumah untuk masyarakat yang lantar aja Misalnya juga ada beberapa aktivitas yang diberikan Mulai dari berkebun, olahraga Ya pastinya dipantau kesehatannya Pokoknya terjamin deh Terjamin jadi respon cepat juga ini dari pemerintah khususnya Dina Sosial Dalam menangani masyarakat ya Langsung ada apa tadi namanya tim reaksi cepat Ya TRC yang dimiliki oleh Dina Sosial Nah itu dia berita sepekan di Kota Tangerang Buat kalian yang mau dapat informasi lainnya Bisa saja kunjungi laman Tangerangkota.id atau kalian bisa mendapatkan di Koran Benteng Pastinya HAKIKI HAKIKI Kelas berapa HAKIKI? Siap sekarang kelas 11 SMA Siap HAKIKI? Mbak Tifa mau nanya lagi boleh? Siap boleh Boleh dong Boleh Mbak Tifa Siap Mbak Tifa HAKIKI ini terinspirasi dari mana sih ini bisa sampai kesini bisa ikut latihan dan bisa menjadi capaska Kota Tangerang Siap kalau keinginan saya menjadi capaska Kota Tangerang itu sebenarnya sudah ada dari diri saya waktu kecil Terus saya juga melihat di pas kibra ini kita juga tidak hanya dilatih bagaimana cara baris berbaris doang kak Di sini juga kita dilatih fisik kita, mental kita, sigap kita dan cara kita berbagi waktu dengan baik Jadi hal-hal itu juga yang bikin saya tertarik masuk pas kibra Iya karena kan di samping latihan juga harus belajar karena HAKIKI kan juga siswa aktif ya Siap ya Jadi bener-bener ngajarin disiplin ya Disiplin waktu, disiplin semuanya nih kalau yang dari HAKIKI ceritain terus Gimana nih rasanya kesampaian nih bisa jadi capaska Kota Tangerang? Wah rasanya sih seneng banget sih kak Soalnya dari awal saya seleksi itu sampai sekarang detik ini saya berdiri disini itu juga bukan satu hal yang mudah Karena kita disini capek-capek bareng, sedih-sedih bareng sampai kita bisa bibarin nanti sampai sukses itu bangga sekali saya Kalau boleh tahu HAKIKI ini job desknya apa nih di event 17 Agustus setahun ini? Siap saya disini sebagai capaska 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 Boleh kasih tau ya? Boleh, boleh, boleh Boleh dikasih bocoran ya? Boleh dikasih bocoran Jadi abang, eh mba sorry Hahaha Abang Biasanya ketemu ya abang-abang ya? HAKIKI ini calon danton 17 Siap pasukan ludaga Iya pasukan ludaga Lumayan suaranya dan dia bisa bawa temen-temannya Jadi itulah sedikit kriteria yang bisa dari pelatih ambil Untuk dimasukkan posisi danton 17 Mana kan danton tuh salah satu posisi yang esensial banget ya? Posisi yang esensial banget Kayaknya banyak yang pengen nih Iya pengen-pengen Pengen banyak Jadi rebutan Enggak pantesan dari suaranya dari ngomongnya udah karismatik ya Hahaha HAKIKI Tapi kira-kira dari sejauh ini nih latihannya Apa mungkin mendekati Hood RI Hamin tuju nih apa semakin berat latihannya kira-kira? Kalau semakin berat itu Tidak sih Kak Jadi kita dari awal pre-testnya juga sebenarnya latihan sudah berat Karena dari pre-testnya itu kita Masa transisi untuk masuk ke TC Kak Nah di TC ini kita lebih dilatih lagi untuk mengejar materi-materi Yang sudah tertinggal Kak Karena materi-materi itu akan digunakan untuk kesempurnaan dan kelancaran nanti di hari halal Iya Jadi semakin kesini memang semakin lumayan berat Kak Semakin terbiasa juga ya Semakin terbiasa juga Semakin terbiasa juga Tapi tentunya semakin semangat pastinya ya Semangat pasti semangat Semangat Yang sudah di nanti-nanti Yang sudah ditunggu-tunggu Betul Pak Masih gak sabar nih Yang penting memang jaga kesehatan Iya Karena izin Kak Tahun 2022 ini Adalah Pertama kalinya kembali Kita melaksanakan Pemibaran Pemibaran Sudah gak sabar menanti-nantikan Kapan nih Hood ke-17an Ke-17an ya kita ya Iya Nah Hakiki tadi kan sempat cerita tuh sama kita ya Walaupun cuma sepenggal ya sedikit gitu kan Kalau disini tuh Kak Belajar tentang bagi waktu Iya Ya kan ya berbagi Rasa gitu kan Iya Nah suka-suka Suka-suka Suka-dukanya Nih Selama jadi Cavasca Jika ditanggirang tuh Apa sih Ya kan Mungkin jadi gak bisa main dota kali ya Ada latihan ML, ML Untuk suka-duka disini Itu Untuk sukanya Kita disini bisa Satu sama lain Kita lebih mengenal Kak Jadi Lebih banyak temen disini Kak Iya Dari berbagai sekolah-sekolah Yang Awalnya kita gak kenal Kita semakin kenal dengan teman-teman yang lain Kita Semakin banyak relasi Kak Lalu Juga Seperti yang tadi saya bilang Di sini kita Capek bareng-bareng Dukanya Iya Capek bareng-bareng Dukanya Terus Sakit juga bareng-bareng Bahagia juga bareng-bareng Kak Nanti Iya Terus suka-dukanya Tetap aja judulnya Kebersamaan ya Iya Sukanya bareng-bareng Dukanya juga bareng-bareng Soat juga bareng-bareng Berjamaat Iya Solid lah Solid banget nih kayaknya Emang gitu ya Mas Kita mendidik mereka dari awal Perjumulan kita Pada saat seleksi Itu memang kita menerapkan jiwa-jiwa korsa Kops sama rasa Kak Jadi ada yang satu sakit Mereka harus merasakan Merasa Kalau temennya juga sakit Oh saya harus melindungi dia Oh saya harus mendukung dia Iya Nah nilai-nilai itu yang kita tanamkan Agar mereka Bukan cuman mengibarkan sang merah putih Di kota Tangerang Tapi ada nilai-nilai Kemanusiaan Adab yang baik Empati yang tinggi Empati yang tinggi Untuk kehidupan bermasyarakat Luar biasa banget nih Terus Kira-kira Kira-kira Nih kan gak semua sobat Tangerang ini Tau gimana caranya jadi Capasca Terus gimana sih jadi pas Kibra itu Gak semua orang ikut nih Kayak aku nih sama Tifa Kita tim penonton Aku biasanya bagian support system Sporsernya aja Ini sih Dipinjen tribun ya Cuman nanti Ketangan gak? Iya ketangan Ketangan Gak lelosai Gak lelosai Cukup sampai disini saja Jadi apakah Hakiki punya tips nih Buat temen-temen yang ingin menjadi Capasca? Tips untuk temen-temen yang ingin menjadi Capasca Tahun depan atau tahun-tahun berikutnya Itu yang pertama Siapin mental dan fisik dari sekarang Karena disini Kita benar-benar ditempa Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Terus PBB nya juga dibagusin lagi Latihan dari sekarang Supaya disini udah enak Tinggal lancar kita disini Tinggal latihan untuk bagaimana harihan nanti Oke Itu tuh tips dari Kak Kiki Ya kan Selaku Capasca Tentang Nah saya boleh sama Bang Adip Kriterianya Bang Apa sih yang harus dimiliki nih Oleh temen-temen Yang pengen ikut Gitu Mungkin dari sekarang juga latihan spesifik Abis yang ketau Abis tahun ini kan ya Ya setiap bangun tidur jogging dulu nih sebelum sekolah Mungkin gitu Apakah ada tipsnya Pertama akan dijelaskan dulu dari administratifnya Kak Administratifnya kan Kalian bisa bergabung dengan Pasukan penghibar bendera Selain kriteria-kriteria tinggi badan Terus Apa namanya Tinggi badan utamanya ya Itu Kak Terus Inteligensi kalian Daya Daya pikir kalian Kemudian Fisi kalian Nah itu juga ada administratif yang harus kalian Penuhi 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 Contohnya Kalian ketika ingin melakukan Atau ingin menjadi calon paskibrak Kota Banggerang Kalian harus Masuk at school paskibrak Kanya dulu Atau paskibrak Itu langkah pertama Angkah pertama Yang ada Pada seluruh sekolah SMA SMK MA MTS Eh MTS ya betul ya MTS SMP SMP Man Man Oh iya Man Betul MTS Itu biasanya ada S school paskibra Nah nanti setiap ada event seperti latgap atau lasatwir itu pasti di infokan Nah dari situ kami sudah memupuk bibit atau mencari bibit-bibit unggul yang akan kami jadikan calon paskibrak tahun depannya Nah untuk kriteria sendiri Balik lagi ya kak Itu utamanya tinggi badan Untuk putri itu 164 Baling Rendah Minimal 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 Untuk putri 170 Pantes saya nggak lolos Saya juga nggak masuk kriteria Kurang-kurang lebih untuk kriteria tinggi badan seperti itu Nah terus akan dites juga fisik kalian Makan dari itu Itu perlu dipersiapkan sedari sebelum seleksi Nah itu dia tuh tipsnya Tips and trick ya Tips and trick Sebelum dilakukannya seleksi ternyata bibit unggul itu dicari dari Jadi harus mengikuti ekskul dulu Itu langkah pertama dan jangan sampai ketinggalan Kalau nggak ikut ekskul gimana mau nyarinya ya Susah kita dapet bibitnya Oke itu dia ngobrol-ngobrol kita nih sama Bang Adif sama Adif Hakik Ya kita tolain ya semoga Bang Adif sama Hakik ini sehat selalu gitu kan ya Sampai nanti pengibadat benar banget Benar banget Jadi diberikan pelancaran semuanya Kondisinya fit ya Jadi lancar dalam menjalankan tugasnya mengibarkan bendera di kota Tangerang Nah itu dia Sobat Tangerang bincang-bincang kita hari ini bersama Tangerang Talk Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu gimana info Capasca selanjutnya Bisa langsung aja cari informasinya di tanggerangkota.go.id Atau kalian juga bisa follow akun media sosial dari Tangerang TV Dan subscribe channel itu kota Tangerang pastinya Tangerang Talk setiap hari Selasa Jam 8 malam Sampai jumpa Sampai jumpa Bye 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 bye